5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita belajar di tema 8 adik-adik Bumiku, subtema 3, bumi, matahari dan bulan, pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Teman-teman masih ingatkah kalian tentang hak dan kewajiban? Ayo kita belajar lagi tentang hak dan kewajiban Di sini ada percakapan Siti dan keluarganya adik-adik Siti besok tolong bantu ibu menyiapkan bubur kacang hijau Untuk kegiatan posyandu ya nak? Kata ibu Siti Ya bu, boleh tidak Siti mengajak teman-teman untuk membantu kegiatan di posyandu? Tanya Siti Boleh Siti, ibu akan senang sekali Kalau kalian ikut berperan serta membantu kegiatan posyandu Wah, pasti akan rame sekali ya besok Anak-anak dan ibu-ibu pasti akan memenuhi posyandu Untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Kata ayah Betul ayah Ibu bersyukur Karena warga masyarakat bekerja bahu-membahu Untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan haknya Untuk hidup sehat Jawab ibu Wah, pembicaraan ini mengingatkan Ku akan tugas sekolah Aku harus mengamati infografis tentang hak anak Indonesia Adik-adik amati infografis tentang hak anak di bawah ini Perhatikan informasi tentang hak anak yang masih sering diabeikan Nah, sajikan kembali informasi tersebut dalam bentuk poster Dan lengkapi dengan gambar visual yang relevan Nah, kalian bisa mempresentasikan hasil poster kalian di depan kelas Di sini ada poster nih adik-adik ya Penuhi hak kebutuhan anak Nah, di sini ada non-diskriminasi Kepentingannya terbaik Kepentingan yang terbaik untuk anak Hak untuk hidup Dan hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang Lalu penghargaan terhadap pendapat anak Anak adalah bagian dari masa kini Dan pemilik masa depan yang akan melanjutkan keberlangsungan pembangunan bangsa Oleh karena itu, hak-haknya harus dilindungi Agar tetap terpenuhi dalam masa pertumbuhan kembangnya Hak anak yang masih sering diabeikan adalah Hak untuk mendapatkan makanan Untuk mendapatkan kesehatan, pendidikan, bermain, rekreasi, perlindungan Hak untuk mendapatkan kesamaan Hak untuk mendapatkan nama dan identitas Dan hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya Anak itu memiliki 31 hak yang harus dilindungi oleh orang dewasa Ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 Nah adik-adik dari poster tadi kalian bisa membuat seperti ini Apakah anak anda sudah memperoleh haknya? Hak anak yang masih diabeikan Nah kalian bisa sebutkan hak anak yang selama ini masih diabeikan itu apa saja Oh misalnya hak mendapat makanan Hak mendapatkan kesehatan, pendidikan Hak untuk mendapatkan bermain, rekreasi Hak mendapatkan perlindungan, kesamaan, nama dan identitas Serta menyatakan dan didengar pendapatnya Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 Prinsip-prinsip dasar anak Hak anak itu diadopsi melalui Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 Nah empat prinsip itu adalah Non-diskriminasi Kepentingan terbaik bagi anak Hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak Prinsip pertama yaitu Non-diskriminasi Artinya semua anak itu berhak mendapatkan keadilan atas haknya Tanpa diatasi oleh perbedaan suku, warna kulit, agama, status sosial dan lain sebagainya Yang kedua prinsipnya adalah Kepentingan terbaik bagi anak Nah dalam setiap pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan anak Maka anak-anak harus dilibatkan Prinsip yang ketiga adalah hak untuk hidup Hak untuk kelangsungan dan perkembangan Prinsip ini menjelaskan tentang jaminan terhadap kelangsungan hidup anak Artinya segala potensi yang akan membahayakan anak Harus diminimalisir di setiap lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat Prinsip yang keempat adalah penghargaan terhadap pendapat anak Jika sejak dini anak itu dibiasakan untuk belajar berpendapat Maka kelak ketika dewasa dia terbiasa dengan perbedaan pendapat itu sendiri Nah itu tadi ya 4 prinsip yang ada dalam hak anak di undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 Anak adalah bagian masa kini dan pemilik masa depan yang akan melanjutkan keberlangsungan pembangunan manusia Oleh karena itu hak anak harus dilindungi agar tetap terpenuhi dalam masa tumbuh kembangnya Nah hak anak yang masih diabaikan yaitu ya tadi sudah Kak Cera sebutkan Mendapatkan makanan, kesehatan, pendidikan, bisa bermain, rekreasi, perlindungan, kesamaan Lalu mendapatkan nama dan identitas serta menyatakan dan didengar pendapatnya Ini hak anak yang saat ini tuh masih diabaikan adik-adik Padahal ini adalah hak-hak kalian untuk bisa mendapatkan makanan, bisa mendapatkan kesehatan dan lain sebagainya Adik-adik menjadi pengarah acara donasi buku cerita Disini yuk kita baca bersama-sama Bekerjalah bersama kelompok yang terdiri atas 4 atau 5 orang adik-adik Kelompokmu ini bertugas untuk mendesain sebuah acara untuk menggalang bantuan donasi buku bacaan Atau buku pelajaran yang akan disumbangkan ke Panti Aswan adik-adik Nah sebelumnya tentukan dulu hak dan kewajiban dari setiap anggota Adik-adik bisa menuliskan hak dan kewajiban dari setiap anggota Misalnya haknya memimpin rapat-rapat kepanitiaan dan mengatur semua tugas anggota Lalu mendapatkan bantuan dari anggota lain jika mengalami kesulitan Bisa menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan kegiatan Lalu mendapatkan penghargaan atas kerja kerasnya dalam kepanitiaan Dan mendapatkan penghargaan atas kerja kerasnya ya dalam kepanitiaan ini Kewajibannya adalah bertanggung jawab terhadap kelancaran kegiatan donasi Lalu menyelesaikan seluruh tugas administrasi kegiatan donasi Bertanggung jawab terhadap hasil dana donasi dan dana pelaksanaan kegiatan Lalu melaksanakan tugas dari ketua dan membantu anggota yang lain Melaksanakan tugas yang harus dilaksanakan adik-adik ya Jadi ini kan double ya adik-adik ya seharusnya memang ada 4 saja Tuliskan rencana kegiatan yang akan kalian lakukan untuk menggalang donasi tersebut Nah Kak Citra disini mencoba untuk membuat rencana kegiatan donasi buku cerita Ini bisa kalian kembangkan sendiri ya Misalnya nama kegiatannya adalah kegiatan donasi buku cerita Tanggal pelaksananya kapan? Oh misalnya 24 April tahun 2021 Waktunya kapan? Pukul 8 sampai dengan selesai Kegiatan yang dilakukan apa? Oh membuat brosur, menyebarkan brosur Dengan maksud memberitahu seluruh warga sekolah beberapa hari sebelum dimulai Lalu pelaksanaan acara, lalu inventaris donasi buku yang terkumpul Dan membuat laporan kegiatan Nah dana yang dibutuhkan berapa? Oh misalnya dana yang dibutuhkan adalah 100 ribu Lalu alat yang dibutuhkan apa? Oh misalnya kertas A3 Alat tulis, buku tulis, tempat buku, penggaris, lem, staples dan lain sebagainya Jadi kalian bisa merancang kegiatan donasi buku cerita Buatlah reklame dalam bentuk brosur untuk mengiklankan kegiatan tersebut Buatlah reklame itu semenarik mungkin Nah contohnya seperti ini ya adik-adik ya Reklamanya ya Jadi untuk memberitahu peserta atau memberitahu masyarakat umum Bahwa akan diadakan donasi buku cerita SDN Nusantara Kalian bisa membuat seperti ini Nah ini Kak Citra ambil dari mikirbaik.com Kalian bisa kreasikan ya adik-adik ya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 3 pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Totte Belle Tuhan Sampai jumpa lagi Kisah Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!